So much to learn about, it'll make you wanna shout, Glippi! Hai, ini aku, Glippi. Aku sangat senang naik sepeda bersama kalian. Wah, aku mengayuh sepedaku sangat cepat, karena aku tidak sabar bertemu kalian hari ini. Kadang-kadang aku mengayuh sangat pelan, waktu aku amat lelah. Hei, apakah kalian tahu hewan apa yang bisa bergerak sangat-sangat cepat? Aku suka itu. Aku bisa memikirkan beberapa ekor. Ayo! Wow, kalian bisa secepat pesawat roket. Atau seperti kuda. Wow, menjadi kuda agak konyol. Taukah kalian apa lagi yang berjalan sangat lambat? Oke, ayo terus berpikir. Wow, kalian tahu apa yang lambat? Kinciria. Dan, siput juga. Bagaimana kalian tahu jika sesuatu bergerak sangat-sangat cepat? Atau sangat lambat? Oh, aku tahu. Kita hitup waktunya. Ya, kita gunakan jam untuk melihat berapa lama sesuatu terjadi. Dan, aku tahu tempat yang cocok agar kita tahu bagaimana sesuatu bergerak sangat cepat dan sangat lambat. Ini pasti menyenangkan. Ayo! Kita jumpa di sana. Kita balapan ya. Hai, ini aku blipi. Wow, coba lihat itu. Itu jalur tali yang sangat besar. Ya, aku sangat bersemangat karena hari ini di Taman Petualangan Nona di Orlando, Florida. Kau dan aku bisa naik sampai ke puncaknya. Ya, ini pasti akan sangat menyenangkan. Ayo! Sebelum kita mulai menaiki jalur tali, aku rasa ide yang bagus untuk mempelajari peralatan yang akan digunakan dan sedikit berlatih, ya kan? Nah, benda ini. Yang ini adalah harness. Mengenakan harness itu sangatlah penting. Jadi, jika menyusuri jalur tali dan kau terjatuh, harness ini akan menangkapmu. Wow, menyenangkan, bukan? Baiklah, kita kenakan harness ini seperti memakai ikat pinggang. Masukkan kaki kirimu. Kemudian, kaki kananmu. Dan lakukan tarian harness. Iya, kerja bagus. Sekarang, kencangkan harnessnya seperti ini. Seperti ikat pinggang. Nah, ini adalah peralatan keselamatan berikutnya. Kita tidak belum melupakannya. Ini adalah klip. Klip ini akan membantu kita mengaitkan ke tali. Ya, kita ambil simpul ini dan kita masukkan melalui klip. Ya, dan sekarang kita sudah siap untuk berlatih. Wow, aku rasa ini waktunya kita menaiki jalur tali. Ya! Wow, ini cukup tinggi. Mungkin akan lebih baik kalau kita mulai dari sesuatu yang jauh lebih rendah ke tanah. Kita baru naiki jalur ini. Ayo! Wow! Lihatlah tempat ini. Ini luar biasa. Ya! Cobalah lihat semua bangku ini. Hahaha. Dan tali keren ini. Ya! Warnanya semua berbeda. Apakah kalian tahu apa saja warna tali ini? Ya! Ini warna merah. Yang ini berwarna hitam. Wuh! Ya, ini warna kesukaanku. Warna biru. Ya! Wow! Semua jenis rintangan ini yang harus aku lewati ini kelihatan sedikit. Goyah! Wow! Wow! Tapi tenang saja. Kau dan aku bisa gunakan keseimbangan kita untuk tetap berdiri tegak agar tidak jatuh. Oke, kita sudah siap untuk menaiki jalur tali ini. Yeah! Wow! Coba lihat ini. Rintangan ini memiliki beberapa fosil untuk pijakan. Pijakan yang kita gunakan di sini. Wink! 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 Wih! Wih! Yang ini sangat bergoyang. Kita teruskan. Ayo! Wink! 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 Wow, jalur tali ini sangat menyenangkan. Hei, aku rasa kita berhasil jadi kita bisa mencoba jalur yang sampai ke puncak. Ayo! Ini pasti seru dan menyenangkan. Wow, tadi itu melelahkan sekali. Tapi aku tidak sabar mencoba yang lain. Oh, hei, lihat. Ini teman baikku. Hai, Jake. Hai, Blibby. Apakah kalian tahu bahwa Jake seorang atlet profesional? Ya, dia sangat mahir di banyak jenis olahraga dan di bidang yang keren seperti jalur tali. Ya, sulitkah untuk menjadi seorang atlet profesional, teman? Memang sulit, tapi juga menyenangkan. Itu keren. Aku yakin pasti kau harus makan banyak sayuran yang sehat dan juga lezat. Sayuran itu penting. Salah satu makanan kesukaanku, kubis brussel. Kubis brussel? Itu salah satu makanan kesukaanku, yaitu brokoli. Hei, apa kalian punya makanan kesukaan juga? Itu makanan yang enak. Mencoba jalur tali pertama tadi sangatlah menyenangkan. Tapi aku rasa aku sudah siap untuk mencoba yang di atas sana. Wow. Ya, itu adalah ide yang bagus. Aku bisa mengukur waktumu kalau kau mau. Ya, aku rasa itu ide yang bagus sekali. Bagaimana kalau aku dan Jake bersaing bersama di jalur tali dan kita lihat siapa yang menang. Ini akan menjadi kompetisi blipi. Oke, siapa yang maju pertama? Bagaimana kalau kau yang duluan? Oke, aku sangat bersemangat. Aku akan maju pertama sementara Jake mengukur waktuku, lalu dia akan maju setelah aku. Ayo! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Ini bukan berbentuk lingkaran, karena ini punya enam sisi. Hei, apa kalian tahu bentuk segi enam disebut apa? Ya, kalian benar. Namanya Hexagon. Ya, tadi itu sangat menyenangkan. Jake, sekarang waktunya kau yang naik ke atas. Baik, ini pengukur waktunya. Oke, pengukur waktunya ada padaku. Bersedia, siap, dan mulai! Aku tidak sabar melihat seberapa cepat Jake bisa melalui jalur tali itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau seorang atlet profesional dan banyak berlatih. Kerja bagus! Kau lah pemenangnya! Selamat tinggal, Jake! Sampai jumpa, Blipi! Aku punya ide bagus! Bagaimana kalau kita berlomba? Oke, ayo kita bersiap mulai waktunya. Mari berlomba! Hei, aku ada di sini! Halo! Di sebelah sini! Aku di atas sini! Halo! Hei, kalian menemukan aku! Oke, ini dia! Menuruni perosotan! Wuh! Oh-oh! Kalian mengalahkan aku! Tadi menyenangkan! Wow! Kalian berlomba dengan sangat baik! Wow! Coba lihat itu! Hei, kalian lihat tulisannya? Ini adalah pojok ingin tahu! Hahaha! Sepertinya ini waktunya untuk pojok ingin tahu! Yeah! Aku sangat bersemangat karena ini menyenangkan! Aku jadi tidak sabar untuk tahu kita akan membuat apa! Oh, lihat! Jam itu! Hei, Mas Tiko dan aku akan membuat jam hari ini! Iya! Ayo kita mulai! Ayo! Wow! Lihat! Kita sudah sampai di pojok ingin tahu! Hihi! Sepertinya kita akan membuat sebuah jam yang keren! Oke, pertama, apa yang kita butuhkan untuk membuat jam? Hmm, aku tahu! Lingkaran! Wow! Sepertinya piring kertas ini bisa menjadi lingkaran yang bagus! Ya, kita membutuhkan pena karena jam memiliki angka! Ya! Hmm, 12 angka! Pertama, kita harus menulis angka-angkanya! Cara yang baik untuk menulis angkanya agar posisi mereka tepat adalah dengan memulai dari atas! Di bagian atas jam, ada angka 12! Hihi! Hmm! Di bagian bawah jam, ada angka 6! Hihihi! Lalu, di sebelah kanan jam, kita tulis angka 3! Dan, di sebelah kiri jamnya, kita tulis angka 9! Hihihi! Ya, ada beberapa angka lagi di jam, jadi aku akan menulis sisanya! Oh, lihatlah! Kita sudah menulis semua angka pada jam ini! Hihihi! Hmm, aku rasa jam kita masih kekurangan beberapa hal! Hmm, kita sudah punya angka, tapi apa yang menunjuk angkanya? Benar, jarum jam! Hihihi! Sebuah jam memiliki dua buah jarum, dan ada beberapa kertas keren di sini! Warna kesukaanku adalah oranje dan biru! Yang harus kita lakukan adalah memotong bentuk panah kecil! Oke, kita ambil panah-panah kecil ini, lalu akan kita letakkan di jam, dan kita pin seperti ini! Sekarang, jam kita sudah jadi! Kita lihat apa bisa mengetahui waktu! Hmm, ya, di sini ada jarum panjang dan jarum pendek! Kalau jam tiga seperti apa? Ya, seperti ini! Jarum pendek di angka tiga! Hmm, kalau jam enam seperti apa? Kita pindahkan jarum pendek tadi ke angka enam! Hmm, kalau jam sembilan seperti apa ya? Wow, ya, kau benar! Jam sembilan seperti ini! Jarum pendek di angka sembilan! Jarum panjang di angka dua belas! Hihihi, belajar waktu bersama kalian sangat menyenangkan! Haha, yeah! Halo! Wow! Lingkaran-lingkaran ini punya bentuk yang sama dengan jam! Dan aku jadi punya ide bagus! Hihihi, ayo! Huhuhu! Aku rasa kau dan aku harus melakukan tarian yang menyenangkan! Hihihi, sama seperti jam kita! Kita akan gunakan ketukan detik jam untuk membuat nada yang keren dan jarum jamnya! Wow! Sebagai gerakan tari! Hihihi, ya! Oke, langkah pertama kita buat tanganmu seperti ini! Jam tiga! Kemudian kita pindahkan ke jam enam! Lalu kembali lagi ke jam tiga! Dan selanjutnya ke jam sembilan! Wow! Langkah kedua adalah bersenang-senang dan juga tampil konyol! Hihihi, aku tidak sabar menari bersama! Ayo! Hihihi! Hihihi, what time is it? 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, midnight, cuckoo, midnight, cuckoo, midnight, cuckoo! Double time! Tikkidi tikkidi tok, moving around the clock! Tikkidi tikkidi tok, doing the tick tock rock! Tikkidi tikkidi tok, moving around the clock! Tikkidi tikkidi tok, doing the tick tock rock! Iya, aku senang sekali bersama kalian hari ini. Kita belajar banyak hal baru, seperti bergerak sangat lambat, artinya memakan waktu cukup lama. Dan bergerak cepat, artinya tidak akan memakan waktu lama. Sangatlah menyenangkan belajar tentang waktu dan jam. Juga jam punya dua jarum dan dua belas angka. Iya. Nah, ini adalah akhir video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku. Hei, maukah kalian mengejar namaku bersama? Iya. B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Sampai jumpa lagi. Aku akan bermain di kolam bola. Wuh. 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 Terima kasih.